Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM sekaligus Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2010-2011, Bushro Mukodas, angkat bicara terkait Dewan Pengawas KPK yang sedang digodok oleh Presiden Jokowi Dodo. Menurutnya penunjukan Dewan Pengawas oleh Presiden merupakan langkah yang sia-sia. Ia beranggapan fungsi praktek Dewan Pengawas hanya akan melemahkan institusi KPK. Ya, langkah Presiden Jokowi itu untuk menunjuk, bukan melalui pansel, bukan melalui panetia seleksi, menunjuk seseorang atau sejumlah orang untuk dipilih menjadi Dewan Pengawas KPK itu, itu maaf ya, sesungguhnya langkah yang sia-sia. Saya katakan sia-sia karena itu bagian dari realisasi struktur baru KPK yang undang-undangnya hasil revisi yang disepakati oleh semua fraksi, semua parpol di DPR yang disetujui oleh Presiden Jokowi di mana semua pihak yang dengan mudah bisa membacanya, revisi undang-undang KPK itu adalah pelumpuhan total kepada gerakan pemberatasan korupsi yang selama ini ditulang punggungi, dipelopori anak kandung reformasi yaitu KPK. KPK adalah lembaga yang independen dan semuanya bekerja sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada, tetapi dengan revisi undang-undang KPK termasuk tentang pasal Dewan Pengawas itu, nanti yang berperan efektif justru Dewan Pengawas itu, yang berperan efektif itu yang menentukan, terindikasi Dewan Pengawas itu nanti otoritasnya lebih tinggi daripada pimpinan KPK. Nah oleh karena itulah maka Dewan Pengawas itu misalnya punya diberi, di dalam undang-undang KPK yang baru itu diberi hak untuk menerima atau menolak usulan pimpinan KPK dan penyidiknya untuk penyadaban. Nah itu yang menentukan Dewan Pengawas. Diterima pun dengan apalagi ditolak, itu pun sudah menunjukkan bahwa fungsi Dewan Pengawas ini sudah memotong kewenangan pro-justisia yang itu dilakukan menjadi hak pimpinan yang di bawah dilakukan oleh para penyidik, dibotong. Jadi kesimpulannya Dewan Pengawas ini siapapun juga yang nanti akan ditunjuk oleh Presiden, apalagi bukan dipilih lewat panitia seleksi, tetap saja Dewan Pengawas itu merupakan badan baru di dalam organisasi KPK, yang itu fungsinya prakteknya nanti memperlemah sudah posisi KPK sudah lumpuh sebagai badan penindakan ditambah dengan Dewan Pengawas. Kalau Presiden mau, jujur, berani, tanggung jawab, dan itu sebagaimana janji-janjinya dulu, terutama sebelum pemilu, sebelum belpres, akan memperkuat KPK, maka Presiden apa gunanya sudah mengumpulkan kurang lebih 40 tokoh-tokoh masyarakat yang diundang ke istana dulu, yang di situ semua tokoh itu mempunyai konsen yang sama, agar Presiden segera mengeluarkan perpu. Nah kemudian sampai hari ini tidak mengeluarkan perpu. Itu saja sudah menunjukkan indikasi yang terang beneran, bahwa dipertanyakan kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab Presiden untuk memperkuat KPK itu. Memperkuat KPK itu bukan memperkuat KPK ansih, tapi KPK dalam rangka gerakan pemberantasan koru yang selama ini itu hasilnya cukup efektif. Satu-satunya lembaga independen. Sekarang kalimat independen sudah tidak ada lagi. Nah, jadi kalau Presiden berani bertanggung jawab, mengeluarkan perpu yang isinya minimal ditunda dulu Undang-Undang KPK yang baru, nomor 9 tahun 2019 itu. Nah, masa penundaan ini Presiden melakukan langkah-langkah berikutnya bersama unsur masyarakat sipil. Itu penghormatan demokrasi namanya. Nah, ancaman demokrasi itu ketika di satu negara korupsinya semakin terstruktur, sistemik, dan masif. Salah satu contoh Indonesia, negara yang sering menggawang dengan Pancasila, NKRI, kenyataannya justru ingkar terhadap landasan ideologi itu. Bagi Anda, Pak Perhidupan tetap Perhidupan tetap mengeluarkan perputus itu? Iya dong. Tidak ada kata lain? Tidak ada kata lain. Walaupun nanti, tidak menutupikan Pak Presiden Jokowi tetap memilih Dewan Pengawas? Nah, itu kalau emang itu akan digunakan Presiden ya biar masyarakat menilai. Ya itulah. Lalu apa gunanya dulu janji-janji itu? Semudah itukah? Janji untuk seseorang mau menduduki satu jabatan kemudian setelah jabatan itu dia peroleh kemudian janji itu dicampakkan semudah itukah? Kalau itu dilakukan, terjadi, terbukti. ya ini pendidikan politik. Kita lihat saja. Masyarakat melihat. Dengan jenih. Jenih itu sesuai dengan fakta.